Satu dari puluhan korban kericuhan normalisasi Kali Ciliwung ternyata bukan warga Kampung Pulo. Meski menyayangkan adanya pihak luar yang jadi korban, Pemprov DKI tetap akan menanggung seluruh biaya perawatan korban kericuhan Kampung Pulo. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan menanggung seluruh biaya perawatan korban bentrokan Kampung Pulo. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menyayangkan adanya pihak luar dalam kericuhan Kampung Pulo. Mau beberapa puluh tahun sih gak selesai soal Kampung Pulo, terus yang ketangkap kemarin juga rata-rata bukan orang Kampung Pulo. Ini yang komentar juga bukan orang Kampung Pulo. Ya, mana ada? Sekarang saya tanya, ada gak di dunia yang orang pindahin orang dari waduk pulit waktu banjir sampai baju pun saya beliin? Baju dalamnya pun saya beliin, kerana dalam pun kita beliin dulu. Usai menjalani operasi di bagian kepala Jumat Dinihari, kondisi Eko Prasetyo korban salah tangkap yang dipukuli Satuan Polisi Pamung Praja masih lemah. Eko mengalami luka parah pada bagian kepala, gigi patah hingga lebam pada mata kanan. Tak hanya itu, perut dan punggung Eko mengalami memar. Lukanya saat ini memang ada di bagian, buka senjata kanannya agak tinggi. Ada patah tulang di bagian lain, buka? Menurut orang kita, tidak ada yang patah tulang. Prioritaskan pemulihan kondisi sang anak, keluarga korban belum melaporkan kasus pemukulan ini. Sang ayah berharap Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab atas kondisi anaknya. Ya kalau sampai sekarang sih belum ada, saya buat sedangkan buat deposito, saya minjem sama tetangga dulu. Karena kalau nggak ada depokat, depokat kan nggak bisa ditindak. Misalkan kepengen anak saya cepat ditindak. Eko bukanlah warga Kampung Pulau. Saat kericuhan pengusuran warga Kampung Pulau, ia kebetulan melintas untuk menjemput adiknya pulang sekolah. Naas, ia terjebak dalam kericuhan. Eko kemudian menjadi sasaran Satpol PP lantaran dianggap menjadi salah satu provokator kericuhan. Kamis lalu, Pemprov DKI Jakarta merelokasi 531 unit rumah milik 40 kepala keluarga di Kampung Pulau. Aksi relokasi ini menue protes warga yang menolak dan bentrokan pun tak terhindarkan. Akibatnya puluhan warga mengalami luka-luka, sejumlah kendaraan dan alat berat pun rusak. Tim Liputan melaborkan untuk NET.